Kedepannya mudah-mudahan bisa mengadakan event yang serupa, bisa di obyek wisata ini atau di yang lain, dengan skala nasional. Sehingga semuanya bisa tahu apa sih pemalang, di mana pemalang, terus tempatnya di obyek wisata sarang dana yang luar biasa ini, dengan seni, budayanya. Wahana wisata sarang dana Pulau Sari adalah salah satu obyek wisata di kota pemalang yang bertema theme park, dan saat ini dikembangkan, dan dipadukan dengan kemasan budaya tradisional, sehingga melekat nuansa kearifan lokal yang kental. Berbagai fasilitas mulai dikembangkan guna merefreshing orang yang datang untuk rekreasi. Tak hanya itu, panggung hiburan digelar secara berkala untuk menarik minat wisatawan, termasuk mendatangkan artis dangdut lokal. Untuk mengisi panggung hiburan sebagai alternatif daya tarik wisatawan, terbukti upaya ini membuat wisata sarang dana mulai ramai dikunjungi turis. Terakhir, audisi dangdut duta wisata sarang dana Pulau Sari, baru-baru ini, ternyata juga mampu menarik minat peserta dari luar kota, seperti dari Jakarta, Semarang, bahkan dari Kalimantan. Tahap 1A kemarin 50 berapa orang? Tidak ada 50, malah 47 orang. Untuk ini yang kedua? Untuk yang kedua ini berarti pas, kalau tidak sangat 30-an. Kemarin terjauh dari Semarang ya? Kemarin terjauh dari kota Semarang ya. Hari ini dari Kalimantan katanya? Kalimantan Utara ya. Dan Jakarta ya? Jakarta ya. Tanggapan Bapak Salah Kupanidia ke depan-ke depan? Ya, untuk ke depan, ya kita kembali. Tujuan kita mengadakan kontes dan peluang-peluang-peluang-peluang-peluang-peluang-peluang-peluang. Untuk yang kedua, kita melihat ambisias. Ya, khususnya untuk para peserta-peserta gambut. Untuk kelihatan. Ya, intinya dasarnya kita bikin antara seperti ini. Itu untuk memajukan. Bisa tak obyek wisata ya? Untuk pesertasi keseluruhan untuk tahap 1 ini. Berarti dari keseluruhan yang mungkin sudah ada kurang lebih 100 lah. Kurang lebih 100 lah. Karena mungkin mengingat dari tiap kota yang termasuk ke Malam. Karena ini sudah masih level PPKM. Jadi kita pun tidak berani terlalu terbuka. Karena kita juga terpengaruh. Aturan ya? Kemalaman. Sepertinya sih akan bergembang pesat dan cukup ramai ya. Karena pemandangan alamnya sangat indah sekali. Dengan mengembangkan pariwisata ini supaya lebih maju lagi. Harapannya seperti apa Pak? Ya, semoga saja tempat wisata ini semakin berkembang. Semakin maju untuk warga sekitarnya. Khususnya untuk daerah Pemalang. Saya dari Jakarta. Motivasinya apa dari Jakarta? Oke, motivasinya yang pertama. Saya ingin menambah silaturahim. Jadi banyak kenalan. Terutama di Pemalang. Kemudian yang kedua. Menambah Jakarta Bank. Dengan tujuan semangat kita banyak menambah jam terbang. Menikuti kompetisi dari daerah ke daerah. Kita bisa meningkatkan kualitas bernyanyi kita. Berarti sebelumnya sudah biasa ikut di kompetisi dan audisi? Iya, sering ikut kompetisi dan audisi. Selagi saya masih ada waktu. Selagi saya ada waktu, saya biasanya langsung bergegas berangkat dari Jakarta ke kota yang ada lomba tersebut. Ada target untuk audisi kali ini? Oke, target setiap peserta pasti semuanya kepengennya menang. Tapi saya berusaha untuk bernyanyi dengan tulus aja, dengan natural, menghibur. Supaya yang tadinya nggak suka dan dud, jadi suka dan dud. Itu intinya, intinya berusaha mencukur aja hasil biar selesai pasangan sama yang di atas aja. Oke, harapan yang pertama, harapan panitia. Kedepannya mudah-mudahan bisa mengadakan event yang serupa, bisa di obyek wisata ini atau di yang lain. Dengan skala nasional, sehingga semuanya bisa tahu apa sih pemalang, gimana pemalang. Terus tempatnya di obyek wisata Sarangdana yang luar biasa ini. Dengan seni, budayanya.